Oke teman-teman, balik lagi di Bebe Oto Channel Kali ini saya mau sharing teman-teman yang lagi mau beli mobil BYD di bulan November ini Khususnya M6 Kalau nanti kalian mau beli di, kan di akhir bulan November ini ada GJ AW sampai awal Desember Kayak ke Indo Jakarta Otowik di ICSD Jadi kalau kalian mau sabar karena nanti boleh SPK dulu Kalau yang udah SPK dan lagi nyari-nyari leasing, coba deh komparasi dulu Untuk harga, kan kalian tau ya, ini harga BYD M6 nih dari range 300 jutaan sampai yang tipe tertinggi 425 juta Kayaknya sih nggak ada promo-promo lebih gimana ya Karena harganya dan kulitnya juga terbatas, jadi harganya mungkin nggak ada komponan di sini Tapi kalau kalian beli, untuk smart buyer nih cari leasing yang terbaik bunganya Bukan termurah tapi terbaik, karena jual gimmick murah aja belum tentu terbaik Nah, saya mau sharing nih kebetulan di video di awal Agustus Pas Dias Saya bikin konten tentang simulasi kredit Dan itu hampir banyak banget yang order dari SPK Tapi akhirnya listingnya nanti saya bantu di KPM Penin lewat BBOTO Nah, kalian bisa lihat nih bunganya sekarang dari mulai 2,88 Menurut saya sih ini salah satu yang paling terbaik ya Dibandingkan kompetitor lain yang jual 3%an, kayaknya ini paling oke deh Nah, terus kalau misalnya teman-teman beli nih Lihat juga nih, asuransinya berapa dan nanti ada credit life-nya atau nggak Dan ada provisinya atau nggak Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih Di simulasi saya yang di samping ini Saya simulasiin ini adalah pembelian BYD M6 tipe tertinggi Yang 429 juta, 6-seater captain seat Nah, DP mulai dari berapa? Sebenarnya DP mulai dari 20% Mungkin ada bunganya 30% Tapi yang 20% tuh tahunnya hanya di 2 tahun, 3 tahun Dan ini kalau yang mau panjang berapa? Kalau mau panjang 5 tahun harus DP 25% Nah, menurut saya paket yang terbaik adalah Nih, saya kasih hitungan yang menurut saya Dan ini hitungan yang best seller Karena banyak banget yang beli pakai hitungan ini Jadi kalau DP 20% Total bayar itu kurang lebih 141 juta Angsuran untuk 3 tahun itu di 9,7 juta Jadi bayar 35 kali Angsuran dibayar di muka ya Jadi 140 itu udah sama Angsuran pertama Itu menurut saya buat kalian yang punya Ya, manajerial level 30 atas Pengen ganti mobil kedua 9,7 juta 3 tahun, oke Mobil listrik bos Nggak usah lama-lama nyicilnya Nah, tapi kalau yang Wah, 9,7 juta ke tinggian om Ada, tenang aja Yang 5 tahun Atau 59 kali angsuran Itu kalian total bayar 152 juta TDP di awal Dan angsurannya per bulan di angka 6,6 juta 6,6 juta Lebih Ya, kalau ngomongin 5 tahun Langsur mobil listrik Ya oke-oke aja sih Menurut saya Nggak ada sananya Karena kalau bisa kalian Mau ngeliat penghematan dari bayar Pertama, pajak tahunannya lebih murah Ya kan Yang kedua Biaya perawatan Oli-oli dan lain-lain kan Lebih murah Yang ketiga pastinya apa? Biaya BPM Nah, tapi ini perlu digaris bawahin Kalau kalian beli Pastikan kalau emang Beli mobil listrik tuh ya Dalam kota aja lah Makanya Nggak usah yang Neko-neko keluar kota Ya, sekali boleh Karena kalau Mencargernya ributan Begitu kan Nggak repot juga ya Nah, jadi kalau 6 jutaan Memang masih oke lah ya Kalau kalian mau Nanti saya Dwi Oto bantuin Cukup Nonton aja di rumah Screenshot Nomor di layar Dari deskripsi Oh, mau dong Hitungan simulasi Atau kalian udah SPK Langsung aja Oh, mau dong Hitungannya Nah Ini juga berlaku Untuk semua tipe Mobil listrik ya Untuk seri Seri juga rame nih Omoda U5 kan Terlaris Paling laris Mobil terlaris listrik Berberapa ya? Mau kepalanya 3000-an kali Simulasi Omoda U5 Ada nih Di sini Apa? Pulling Cloud Pulling Cloud bisa Neta Neta juga bisa Nah Tapi Saran saya Kalau beberapa brand-brand Yang mungkin neta GAC juga bisa GAC Tapi DP-nya kayaknya Mesti 30% Ya beda-beda Tipis lah ya Tapi intinya apa? Saya mau sharing Beli mobil DP-nya Jangan terlalu minim Kredit Kredit boleh Karena ya bagus sih Bunga cuma 3% lah Enggak apa ya 2,88 Kalau kalian Punya Uang Dan rata-rata yang beli Juga punya uang Beli gas juga bisa Ya sekarang Kalau misalnya Bisa dapat bunga murah Terus kalian bisa Investasikan dengan Instrumen 20% Atau kalian mau usaha Bisa return 10% Apain uangnya Buat Nyi-chill Mendingan uangnya Diputerin Bisa Ingenrate income Untuk bayar cicilan Jadi uangnya Beranak-minak Nah jadi Itulah Mindset-mindset Yang harus Coba Jangan Takut ya Wah Nyi-chill Nyi-chill Apa-apa Karena kalau kalian Di-approve kredit itu Artinya kalian Dipercaya Dan itu udah Nangkatin kredit Rating kalian Nah jadi Ini just sharing aja Untuk yang lagi Mau cari-cari Mobil listrik Nanti Kalau udah dapet Udah SPK Bilang sama salesnya Mas baby auto Punya hitungan Lebih bagus Saya beli dari mas SPK atau mbak Tapi saya mau Leasing sendiri ya Gitu aja Dan ini juga Buat teman-teman leasing No hard feeling Cuman saya ngebantuin Edukasi bahwa Ada loh Si alternatif Pembiayaan yang lebih murah Jadi segitu aja Langsung aja Japeri nomor saya Dan Kontek-kontek Kalau emang Itu apa ya Area Jabodetabek aja Jangan gak bisa jauh-jauh Bukan saya Area Jabodetabek Bogor Kayaknya juga Ya Tapi ya Nanti kita coba aja deh Oke Thank you Have a nice day Sampai jumpa di video berikutnya Saya Pengbas Sign up Demikian video kali ini Teman-teman boleh Klik Like Apabila suka Dan share Konten-konten yang lain Dan juga komen Mau di request mobil apa Atau ada masukan apa Silahkan tulis aja Di kolom komentar Jangan lupa juga Nonton video-video sebelumnya Yang mungkin kalian cari mobilnya Ada di situ Dan juga jangan lupa Follow Instagram Dan Facebook Dan juga Twitter Baby Oto Bungba sign out Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video berikutnya